Kita awali berita pertama, pemirsa antisipasi penyebaran virus corona, Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju, siapkan ruang isolasi untuk pasien suspek virus corona. Nantinya warga yang teridentifikasi mengalami virus tersebut akan ditangani secara cepat oleh tim Satgas khusus penanganan pencegahan virus corona. Antisipasi adanya pasien terjangkit virus corona, Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju menyiapkan ruangan isolasi penanganan penyakit corona yang dilengkapi dengan berbagai peralatan. Direktur Rumah Sakit Umum Mamuju, Dr. Titin Hayati, mengatakan ruang isolasi ini sebagai upaya antisipasi jika ada pasien yang dicurigai terkena penyakit virus corona seperti dengan SOP penanganan pasien yang telah dibuat. Selain itu, RSUD Mamuju juga akan membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Pencegahan Virus Corona. Ruang isolasi ini sebagai tempat penanganan sementara karena memiliki fasilitas dan peralatan pendukung yang lengkap. Penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Oh ya, kalau terkait dengan ini, jadi kita menyiapkan ruang isolasi, transit karena di Sulbar ini yang ditulis sebagai rujukan untuk Sulbar itu adalah Rumah Sakit Regional. Jadi kita juga tetap menyiapkan ruang isolasi dan ada SOP yang kita buat untuk agarnya nanti kalau ketika ada pasien yang suspek, itu yang ada alur rujukannya juga. Masyarakat yang mengalami batuk pilek dan sesak napas bisa langsung mengunjungi Rumah Sakit Rujukan Awal. Nantinya pasien akan dipandu perawat yang telah disiapkan dan diperiksa apakah gejala yang dialami mengarah pada virus corona atau tidak. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.